Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi kita di channel Sumber Da'awafisial Nah ini ada pidato terbaru Dari seorang presiden tercinta Yang selalu dipitnah Masya Allah Tapi beliau menanggapinya dengan Santai, dengan tenang Bahkan beliau sangat sabar Sangat kuat menghadapi Ya itulah Oke tanpa berlama-lama, tanpa berbahasa basi Langsung saja kita mulai videonya Bismillahirrahmanirrahim Let's go Jokowi mengenalkan Menteri Basuki Hadimulyono Sebagai pelaksana tugas Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara OIKN Di hadapan para investor Momen itu terjadi Kala Presiden Jokowi memimpin Seremoni Groundbreaking Project Astra Beast Center Milik PT Astra International TBK ASII Dan Project Botanical Garden Di Ibu Kota Nusantara Saat membuka sambutannya Presiden menyampaikan salam hormatnya Pada sejumlah jajaran menteri, gubernur Panglima TNI Hingga investor yang hadir dalam acara tersebut Juga hadir Kepala Otorita dan Wakil Kepala Otorita Yang baru saja dilantik Kata Presiden Jokowi Saat membuka Seremoni Groundbreaking Projek IKN Pada selasa 4 Juni 2024 Panglima TNI Yang juga ada Kepala Otorita Dan Wakil Kepala Otorita Yang baru saja dilantik Pernyataan Presiden itu lantas disambar Sikap-sikap Menteri Basuki dan Wakil Menteri ATR BPN Raja Juli Antoni yang langsung berdiri Dan memberikan salam kepada para investor Pengenalan PLT Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Itu disambut tepuk tangan oleh para investor yang hadir Serta menyematkan senyum di wajah Presiden Jokowi Yang saya hormati Direktur PT Astra Internasional TPK Bapak Rudy Sebagai mana diketahui Hari ini selasa 4 Juni 2024 Adalah menjadi hari pertama Basuki Dan Raja Juli menjabat sebagai PLT Kepala Dan Wakil Kepala OIKN Usai Mantan Kepala dan Wakil Kepala OIKN Definitif yakni Bambang Susantono dan Doni Rahadiu resmi mundur Berasa depan Bapak Ibu jangan membayangkan sekarang Karena jalan tol dari Balikpapan ke IKN Nusantara ini belum jadi Jadi Bapak harus memutar Baru sampai ke IKN Kalau nanti langsung lurus ke Balikpapan Kira-kira 30-40 menit sudah Sampai dari Balikpapan ke Itu bukan airport untuk VVIP tidak Tapi airport komersial untuk siapapun Ini hanya 15 menit dari titik ini Itu baru Bapak Ibu akan berubah pasti Pikiran mengenai Nusantara ini Tapi kalau Bapak Ibu berubahnya nanti Tanahnya sudah habis Karena sekarang ini Kita tahu Harganya kan Antara 400 ribu sampai 800 ribu Di Balikpapan saja 1 meter sudah 15 juta Di Jakarta serak 200 juta Tapi harga itu saya sampaikan sekarang Besok bisa berubah Tergantung nanti Pak Kepala Otorita Kalau yang minta banyak otomatis Kalau demanya gede Pasti harganya otomatis naik Jadi kalau memiliknya EMAR Dari Dubai Uni Emirat Arab Beliau kita bawa ke Nusa Dua Ke Mandalika Kemudian Ke Labuan Bajo Bawa lagi ke Sini Ke Nusantara Baru ke Jakarta Ketemu saya Apa yang beliau sampaikan pada saya Presiden Jokowi Tidak ada tempat Yang paling baik Yang paling indah Yang hili Perbukitan Seindah Saya sudah investasi Di banyak negara Ini adalah tempat yang terbaik Ini beliau yang bilang langsung Jadi bukan Vox Saya kan gak suka ujian Yang saya inginkan adalah Investasi Bapak saya sampaikan Dia langsung komitmen Tapi gak saya sebut angkanya Karena belum sign Saya gak mau ngomong Kalau belum tanda tangan betul Tapi gede banget Gede banget Yang kita tanda tangani Insyaallah nanti di Bulan Juli Di Abu Dhabi Atau di Dubai Artinya Sekali lagi Setelah itu mungkin Harga tanahnya bisa Berubah Supaya Bapak Ibu Tahu saja Sehingga pada sore hari ini Saya Senang Bahwa Dan mengapresiasi Komitmen PT Astra Internasional Untuk mendukung IKN Dengan membangun Astra Base Center Komplek layanan Yang terintegrasi One Stop Service Di atas lahan Seluas 3,4 hektare Yang akan melayani 11 merek perusahaan dari grup Astra Parudi Terima kasih Dan juga Pembangunan Nusantara Botanical Garden Yang dilaksanakan oleh konsorsium Saya juga ingin menyampaikan Ucapan terima kasih Karena ini bukan Bukan urusan bisnis Ini urusan sosial Karena dari CR GSR mereka Beliau-beliau ini Mengeluarkan Duit yang tidak Sedikit Saya enggak tahu Berapa ratus miliar Saya pengennya Barangnya jadi Udah Yang dikeluarkan berapa Itu urusannya Bapak 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 Semuanya Yang tadi sudah disebut Oleh Pak Dukianto tadi Ini akan Mendukung Botanical Garden ini Nusantara Sebagai Kota yang Green City Yang Smart City Yang Liveable City Yang Loveable City Semuanya Karena tanpa Didukung oleh Kita Kehilangan Warna Kalau dilihat Ini sebagai Sebuah Kota Masa depan Saya rasa itu Yang ingin saya sampaikan Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim Pada siang hari ini Beletakan batu pertama Groundbreaking Astra Bicenter Dan Nusantara Botanical Garden Secara Dimohon berkenan Bapak Presiden Republik Indonesia Untuk tetap berada di atas panggung Dan mohon mendampingi Menteri Sekretaris Negara Menteri PUPR Pejabat Gubernur Kalimantan Timur Direktur Astra Dan juga Ketua Konsorsium Nusantara Dengan ini Pembangunan Astra Bisa terikain oleh Astra Dan Nusantara Botanical Garden Oleh Konsorsium Nusantara Resmi dimulai oleh Presiden Republik Indonesia Nah sudah guys Masya Allah Beliau langsung dengan sigap Dengan cepat Untuk Apa itu Menjawab semua Pitnah Tuduhan Yang beredar di media Ini Sebenarnya sih Untuk media Untuk channel-channel Youtube yang lain Janganlah Janganlah terlalu Apa itu Terlalu berlebihan Beliau adalah seorang Presiden Bukan orang biasa Kalau ingin Apa itu Mengkritik Ya kritik dengan yang Cerdas Atau cara yang wajar Bukan dengan Mempujat Atau menghina Atau menebar Hoax Atau menebar Pitna Itu Sangat merugikan beliau Pak Jokowi juga Manusia biasa Beliau juga Ya Banyak sekali Apa itu Pekerjaan beliau Yang harus bereskan Di akhir Jabatan beliau Jadi jangan Ditambah lagi Dengan pitnah-pitnah Yang sangat Membebani beliau Nah saya akhiri Pokoknya Tetap jaga Persatuan Indonesia Jangan mau tercablah Jangan mau Diadu domba Dan tentunya Tetap kawal Kemenangan Pak Prabowo Dan Mas Gibran Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh